Terima kasih. Terima kasih. Hal ini diungkap Ketua Mumpartai Perindo Haritan Usudibyo saat melantik 125 Dewan Pimpinan Cabang DPC dari 10 Kabupaten Kota, Sedapil 3, Sumatera Utara di Pematang Siantar, Kamis Petang. Kalau kita akan kembangkan, pastikan para petani dan para pelaku itu diberikan kemudahan supaya mereka bisa berkembang. Akses ke dana murah untuk masalah pupuk, pembibitan, kemudian bukan hanya itu, kemudian juga diberikan pelatihan-pelatihan. Karena di Indonesia itu salah satu kelemahannya kita kurang produktif, kemudian harga dijaga dengan baik supaya mereka bisa menjual dengan harga yang layak dan mereka berkembang. Usai pelantikan, HT secara simbolis memberikan bantuan gerobak kepada UMKM binaan Partai Perindo. Harapannya para pelaku usaha ini bisa mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru di lingkungannya masing-masing. Sebelumnya, jajaran pengurus pusat Partai Perindo juga bersilaturahmi dengan sejumlah tokoh adat dari Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat Pematang Siantar. Dalam kesempatan ini disampaikan perjuangan partai yang ingin Indonesia sejahtera. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, tim meliputan MNC Media melaporkan.